Intro Ya terima kasih anda masih bersama kami Bagi anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Karena terpengaruh sering nonton film porno Seorang ayah di kabupaten Pekalongan Tega mencabuli putri sematawayangnya Sebanyak 4 kali dalam seminggu Intro Karena sudah 4 tahun tak lagi digunakan pedagang Lapak-lapak pasar rakyat Banyumanik di Kota Semarang Disegel petugas Satpol PP Intro Mantan anggota DPRD Kabupaten Demak Ditetapkan sebagai tersangka Karena mengkorupsi uang sewa kelola pasar Senilai ratusan juta rupiah Diduga akibat korsleting listrik Sebuah rumah di Kabupaten Boyolali terbakar Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Dua mobil damkar dikerakan untuk memadamkan api Api melalap sebuah rumah milik warga Di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali Warga berupaya memadamkan api Menggunakan selang dan alat seadanya Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi Warga sempat panik Karena rumah yang terbakar di tengah permukiman Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran Namun diduga kuat akibat korsleting listrik Membakar ruangan apa aja ini? Yang di belakang itu sudah jatuh semua Atapnya? Atapnya Itu ruangan apa aja mas yang kebakar? Ini ruangan kamar sama dapur Penyebab kebakaran sendiri? Yang tahu juga Kalau informasinya apa mas penyebabnya? Tidak ada korban jiwa Karena pemilik rumah saat itu berada dalam kamar Berhasil menyelamatkan diri Besarnya api mengakibatkan atap bagian kamar Dan ruang tengah ambruk Karena konstruksi yang terbuat dari kayu dan bambu Dilalap api Si jago merah berhasil dipadamkan Setelah dua mobil pemadam Milik pemadam kebakaran Boyolali dikerahkan Yulianto melaporkan dari Boyolali Beralih ke informasi lainnya Mantan anggota DPRD Kabupaten Dembak Resmi ditetapkan tersangka Dalam kasus tindak pidana korupsi Uang sewa kelola pasar Wonosekar Kecamatan Karangawen Tersangka terbukti melakukan Tindak pidana korupsi Uang sewa kelola pasar Sebesar 280 juta rupiah Pada saat menjabat anggota DPRD Dembak Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kejaksaan Negeri Demak Menetapkan Suhadi Mantan anggota DPRD Kabupaten Demak Periode 2014-2019 Sebagai tersangka Kasus korupsi Tersangka melakukan korupsi Penyelewengan uang sewa kios Pasar desa Wonosekar Sejak tahun 2018 Hingga 2022 Modus tersangka Menggunakan kooperasi Guna mengelola uang sewa kios Dan los pasar desa Wonosekar Namun uang tidak masuk Ke pemerintah desa Berdasarkan laporan hasil audit Perhitungan kerugian Keuangan negara Pendapatan uang sewa kios Dan los pasar desa Wonosekar Tahun 2019 Hingga 2022 Sebesar 419 juta rupiah Namun Oleh tersangka Uang sebesar 280 juta rupiah Diselewengkan Tersangka melakukan korupsi Melalui kooperasi simpan pinjam Adil Sejahtera Yang didirikan pada tahun 2014 Saat tersangka menjabat anggota DPRD Demak Hasil penerimaan uang sewa kios Dan los ini 70% untuk desa 30% untuk operasi Ya Tapi ternyata setelah Kemudian Saudara Suhadi Melakukan penerikan Dia membuat kuitansi Ada koopnya Keperasi serba usaha di Sejahtera Dilakukanlah penerikan uang Totalnya itu Sekitar Kemarin Dari Hasil spekulat itu Totalnya 419 juta semuanya Yang sudah Ditarik oleh Persangka Suhadi Dari keseluruhan Keseluruhan Selama setahun itu Nah kemudian Dari 419 juta itu Sesuai MOI tadi Haruslah kan 70% Masuk ke desa Tapi ternyata Sampai detik ini Yaitu totalnya 280 juta 700 ribu rupiah Itu sampai detik ini Tidak diserahkan oleh Mantan anggota DPRD Demak Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini Terancam Hukuman maksimal 20 tahun penjara Ali Mustafirin Melaporkan dari Demak Ya dibiarkan kosong Dan tidak digunakan Petugas Satpol PP Kota Semarang Bertindak tegas Dengan menyegel 259 lapak Dan kiosk Milik pedagang Di Pasar Rakyat Banyumanik Dan Pasar Serondol Kulon Penyegelan terpaksa dilakukan Lantaran sudah 4 tahun Pedagang tidak Menggunakan lapak Seperti inilah Kondisi di Pasar Rakyat Banyumanik Kota Semarang Pasar tradisional Di terminal Banyumanik ini Tampak kosong Tidak berpenghuni Pasar ini sudah dibangun Pemerintah Kota Semarang Pada tahun 2018 Petugas Satpol PP Kota Semarang Akhirnya menyegel Kiosk dan lapak pedagang Padahal Pemerintah Kota Semarang Telah menggelontorkan Dana 5 miliar rupiah Dalam pembangunan pasar Di sisi lain Dinas Perdagangan Diminta memaksimalkan Pendapatan asli daerah Dari pasar Siapapun nanti Apabila Ada pemerintah Pemerintah Kota Jadi perdagang Menempatkan ini Ya Suruh kontribusi Biar dia tidak Seenaknya ya Nah Kami suruh Memaksimalkan PAD Dari Redusi Pasar Bagaimana Bisa tercukupi Kan gak mungkin Posisi ini Kosong belum ya Kita ini rugi Berapa ratus Kota ya Mas ya Sejak 2014 2018 Kosongnya itu Sejak kapan Kosongnya itu Sejak 2014 Karena begitu Saya belum pindah Ini sudah Mereka kosong Jadi mulai 2019 Sampai sekarang 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 Tiga-tiga-empat An Meskipun lapak Dan kiosk Banyak yang kosong Dan disegel Ada tiga pedagang Masih bertahan Dan berjualan Pedagang mengaku Selama ini Pasar sepi pengunjung Karena banyak Memilih Mengosongkan Lapak Ada Ada sedikit-sedikit Ada Kadang-kadang Ada beli Masuknya ini Macam-macam Gitu Ya Harapnya pedagang Ya Ada Maksudnya Sering jualan Banyak Biar Agar rame Gitu Katanya Kemarin ada Sembako-sembako Malah Jualannya Keliling Selain menyegel 220 lapak Pedagang Di Pasar Rakyat Banyumanik Satpol PP Kota Semarang Juga menyegel 39 kiosk Dan lapak Di Pasar Serondol Kulon Ali Mustakfirin Laporkan dari Kota Semarang Petugas Beya dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Memusnahkan Lebih dari 10 juta Batang rokok Ilegal Yang didapat Di wilayah Jawa Tengah Pemusnahan Rokok Ilegal Didapat Dari Operasi Penindakan Selama Periode Bulan Juli Desember 2022 Sebanyak 10 juta 213 Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan Bersama Frokopimda Jawa Tengah Total Nilai Barang Yang dimusnahkan Mencapai 11,6 Miliar Rupiah Dengan Potensi Kerugian Negara Mencapai 7,89 Miliar Rupiah Pemusnahan Lebih dari 10 juta Batang Rokok Ilegal Jenis Sigaret Keret Mesin Berasal Dari 19 Surat Bukti Penindakan Selama Periode Juli Hingga Desember Tahun 2022 Dalam Operasi Penindakan Diketahui Modus Peredaran Rokok Ilegal Tidak Hanya Dikirim Dengan Kendaraan Mobil Box Ataupun Truk Pengiriman Rokok Ilegal Juga Ditemukan Dengan Mobil Mewa Terhadap Pelaku Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara Dan Atau Pidana Denda Maksimal 10 Kali Lipat Nilai Cukai Yang Seharus Dibayar Lepas 10 Juta 213 2 200 Batak Dengan Nilai Barang 11,6 Miliard Dan Pertanya Kerubian Negara Yang Ditinggulkan Berpotensi Adalah 7,89 Miliard Ditinggulkan